masak budget 30 ribu halo bunda assalamualaikum belanjaku agak kesiangan tapi gak apa-apa ya pun yang penting kita belanja di cuaca yang panas begini kayaknya enak nih kalau masak yang seger-seger dan kebetulan di warung masih ada ayam setengah ekor jadi saya mau bikin yang seger-seger dan juga yang pedas dan ini hasil belanjaan saya yang udah kesiangan alhamdulillah dengan belanja budget 30 ribu saya masih bisa belanja ayam dan juga ada sayur dan tentunya sebelum masak saya mau beres-beres dapur dulu ini pagi setelah subuh saya sudah cuci piring sudah menyiapkan sarapan dan ini waktunya saya beresin dulu sebelum masak dan untuk bunda-bunda di rumah mohon maaf ya udah lama kali ini saya baru upload video lagi karena kesibukan dunia nyata yang tidak bisa ditinggalkan sebenarnya sayang banget jika kita sudah dimonetize tapi jarang upload video karena kesibukan dunia nyata harus ngumpulin lagi semangat yang baru dan juga video yang baru dan semoga video baru saya bisa menghibur dan juga menginspirasi untuk bunda-bunda semua dan juga teman-teman di rumah dan sebelum lanjut masak saya mau bersih-bersih dulu di area sink dan juga cucian piring yang sudah numpuk sebelum lanjut masak saya mau cuci-cuci piring dan juga membersihkan di area sink yang berantakan rasanya ribet banget kalau masih banyak cucian piring di area sink jika kita masak dan ini kok kayaknya cucian piring gak habis-habis dari pagi sudah cuci piring siang cuci piring dan juga malam pasti ada lagi cucian piring ya gak bun emang ya kerjaan emak-emak itu gak akan ada habisnya dan untuk bunda-bunda yang senasib dengan saya tetap semangat ya karena kerjaan emak-emak itu emang gak digaji tapi itu pahalanya yang besar banget lanjut lagi sebelum masak baju banget ini kita masak nasi jangan sampai lauknya matang nasinya belum matang dan ini jangan lupa jangan lupa ya harus dicetrekin karena kalau gak dicetrekin sampai sore pun nasinya masih mentah dan akhirnya yang ditunggu-tunggu inilah dia masakan yang akan aku masak dan untuk kali ini saya mau masak garang asem yang seger dan juga pedes tapi karena berhubung anak saya gak suka terlalu pedes jadi cabenya cuman beberapa aja dan ayamnya sebelum masak kita wajib banget ini kita bersihkan kita cuci-cuci menggunakan jeruk nipis dan juga nanti dimarinasi sebentar supaya baunya tidak amis dan nanti ayamnya kita biarkan sebentar supaya jeruk nipisnya meresap dan juga nanti kita cuci lagi dicuci lagi dicuci lagi biar glowing biar cantik kayak yang lagi nonton video saya dan lanjut langsung aja masak karena ini udah siang udah waktunya makan siang udah waktunya perut lapar udah keroncongan dan ini untuk bumbunya kita tumis aja bawang merah bawang putih dan juga cabai jangan lupa ada langkuas ada jahe ada kunyit dan juga ada sereh jangan lupa ayamnya juga ikut nyebur ikut nyemplung supaya nanti biar lembut dan juga enak dan kemudian kita gongsering-gongsering kita aduk-aduk lalu kita tambahkan perbumbuan ada garam gula dan juga gula merah dan juga jangan lupa kita guyur-guyur supaya mandi supaya enak supaya wangi nanti ayamnya dan tidak gosong dan kemudian kita aduk-aduk jangan lupa ditutup supaya nanti meresap bumbunya dan bunda-bunda di rumah bisa lihat ini asapnya sampai ngebul ya Allah ini bikin ngiler banget apalagi siang-siang ini asam seger pedas dan tadi udah dicoba kayaknya kok kurang asam jadi mau tak saya tambahkan dengan asam jawa lagi tapi ini untuk versinya ini gak terlalu pedas karena anak saya gak suka pedas tapi ini Alhamdulillah ini udah seger banget dan ini saya tambahkan asam lagi tapi karena videonya kurang ngesutnya ya jadi gak kelihatan sama bunda-bunda di rumah dan tidak lupa juga saya tambahkan ini hampir lupa banget ya Allah ini saya tambahkan daun jeruk dan juga daun salam dan disini saya aduk-aduk terus supaya benar-benar bumbunya merata dan juga asam jawanya menyebar ke seluruh penjuru ruangan dan ini saya tutup dengan saya kecilkan api supaya benar-benar meresap bumbunya dan dimasak agak lama gitu ya pun supaya benar-benar ayamnya empuk dan lanjut disini saya mau masak ataupun saya mau menggoreng cabai karena bakalan saya menyambel dan gak enak juga rasanya kalau kurang pedas ya jadi saya bakalan nyambel terasi ini favorit banget karena emang tiap harinya jarang banget gitu makan gak pakai sambal jangan wajib banget gitu ya kalau makan wajib pakai sambal rasanya enak banget bunda disini kita goreng-goreng kita aduk-aduk sampai benar-benar mateng dan setelah mateng kita bakalan ulek-ulek ini terasinya udah saya bakar dan ini bakalannya enak dan baunya udah harum banget bunda kerasa banget disini siapa yang doyang sambal seperti saya pasti banyak ya saya pasti banyak temennya dan karena bagi pencita pedas kalau makan gak ada pedasnya itu kayak makan tanpa garam sebelum di ulek sambalnya saya tambahkan gula garam dan juga jangan lupa pakai gula merah dan lanjut aja ini kita ulek-ulek ulek-ulek ternyata kolijin banget ternyata di bawahnya belum saya tatakin jadi ini karena cobeknya dari tanah saya belinya itu waktu kemarin kita mudik ke pulang kampung ke Jawa kita beli jauh-jauh kita bikin apa ya bawa oleh-olehnya yaitu cobek dari tanah jadi ini kita beli di Jawa itu beli dua karena pengen nyambel seperti ini karena di rumah punya cobek yang segede gaban karena kalau nyambel itu ribet banget dan kata ibu saya ataupun kata mas saya kalau nyambel disini di rumah saya itu ribet karena gak punya cobek ataupun kalau di basah di daerah Banyumas itu namanya ciri jadi ini kalau di kampung saya namanya ciri kalau nyambel itu seperti ini enak banget dan juga bisa dibawa ke meja makan Alhamdulillah untuk masakan saya hari ini cukup saputu menu aja tapi Alhamdulillah banget ini udah enak banget dan juga udah seger karena bakalan saya tambahkan juga dengan tomat seharusnya ini belimbing bulu ya tapi karena gak ada jadi saya tambahkan tomat aja jika bunda-bunda di rumah suka bisa tambahkan belimbing bulu yang banyak gitu ya tapi karena disini gak ada saya cepakenya hanya pakai tomat saja tapi gak apa-apa lah karena ini sudah enak banget sudah seger banget Alhamdulillah dengan budget 30 ribu saya bisa masak garang asem walaupun versinya yang low budget ya bunda dan juga ini enak banget rasanya dimakan dengan siang-siang dengan nasi anget dan juga di masa musim panas seperti ini dimakan siang-siang hari dan bagi bunda-bunda yang ingin mencoba resep saya Alhamdulillah ini enak banget dan juga bisa menginspirasi bunda-bunda untuk masak hari esok dan juga masak menu apa yang akan bunda masak esok hari dan terima kasih sampai disini dulu wassalamualaikum